Selamat datang di klub matematika Klub matematika tempat belajar matematika yang mudah dan menyenangkan Jangan lupa klik like dan subscribe Kita memasuki soal dan pembahasan yang pertama Pada perkalian di bawah ini setiap huruf mewakili angka yang berbeda Berapakah nilai A tambah B Ada A 7 B 6 A 7 5 B dikali seperti ini soalnya Kita hitung lagi 7 B 7 kali B sama dengan 7 B Kemudian A kali B menjadi AB 7 kali 5 35 A kali 5 sama dengan 5 A Seperti ini kan perkaliannya ya Kalau sudah seperti ini Kita cari yang pertama dulu Di sini yang pertama adalah 7 B 7 kali B adalah 7 B Itu hasilnya nanti adalah 3 Hasil satuannya adalah angka 3 Jadi 7 kali B hasilnya nanti hasilnya satuannya 3 7 kali bilangan B yang hasil satuannya adalah 3 Itu kalau 7 kali 1 hasilnya nanti satunya 7 7 kali 2 4 7 kali 3 hasilnya satuannya 1 7 kali 5 5 7 kali 6 nya 2 Kita cari terus sampai ketemu 7 kali 9 7 kali 9 nanti satuannya adalah 3 Jadi 7 kali 9 hasilnya adalah 63 Ini yang memenuhi syarat untuk 7 B Jadi B nya adalah 9 Nah kalau sudah ketemu B nya 9 Kita tinggal mengalihkan Kita memasukkan A7 5 B 5 B nya kita ganti 59 Jadi A7 kali 59 Di sini hasil akhirnya adalah 2.183 Kita bagi 59 Jadi sama dengan A7 Kita hitung saja nanti 2.183 kita bagi 59 Dari mana sih sebenarnya ini Ini kan dari A7 kali 59 hasilnya 2.183 Kalau kita mencari A7 nya Berarti 2.183 nya kita bagi 59 Hasilnya adalah 37 Jadi A nya adalah 3 Nah pertanyaannya Berapakah nilai A tambah B A nya tadi sudah ketemu 9 Kemudian B nya Oh maaf A nya tadi ketemu 3 B nya ketemu 9 Jadi 3 tambah 9 hasilnya adalah 12 Ya ini soal pembahasannya pertama Selanjutnya Kita memasuki soal yang kedua Di sini kita akan membahas luas Bangun datar Yang dibahas adalah luas lingkaran Dan luas persegi Soalnya seperti ini Pada gambar di bawah ini F adalah titik pusat lingkaran Luas persegi DEFG adalah 4 satuan luas Tentukan luas lingkaran Di sini sudah diketahui Bahwasannya luas persegi DEFG adalah 4 satuan Nah DEFG itu adalah Bangunnya adalah persegi Nah persegi Rumus luasnya adalah Sisi kali sisi Sisi kali sisi Sama dengan 4 satuan Berarti sisinya ada berapa? Ya akar 4 Sisinya ada 2 satuan Gitu ya Kemudian Kita lihat di sini Sisinya kan 2 satuan Nah sisi itu kan EF Kemudian GF Itu 2 satuan Lihat gambarnya EF dan GF Itu sama 2 satuan Dan EF Itu adalah titik pusat lingkaran Menuju garis lingkaran Berarti namanya adalah Jari-jari Jadi lingkaran ini Jari-jarinya adalah 2 satuan Ya ada 2 satuan Kalau sudah ketemu Jari-jari sebuah lingkaran Adalah 2 satuan Kita bisa mencari Luas lingkaran Luas lingkaran Rumusnya adalah P kali R Pangkat 2 Atau P kali R kali R Kita tinggal memasukkan saja Dengan jari-jarinya 2 Kita perhatikan Jari-jari adalah 2 Maka P yang dipakai adalah 3,14 3,14 kali 2 kali 2 Hasilnya adalah 12,56 satuan Luas Cukup mudah Karena klub matematika Tempat belajar matematika Yang mudah dan menyenangkan Kita memasuki soal yang ketiga Di soal yang ketiga ini Pembahasannya adalah tentang sudut Soalnya berbunyi seperti ini Segitiga BEF Pada gambar adalah Segitiga sama sisi Berapa derajatkah Besar sudut DCE Ditambah besar sudut DAF Nah Disini sudah ada diketahui Bahwasannya BEF adalah sebuah segitiga Segitiganya adalah segitiga sama sisi Kalau segitiga sama sisi Berarti masing-masing sudutnya Besarnya adalah 60 derajat Berarti Sudut B 60 derajat E juga 60 derajat F juga 60 derajat Kita tinggal memasukkan saja Sudut EBF nya 60 derajat Kalau EBF nya sudah 60 derajat Maka Sudut yang lainnya Yang di sebelah kanan ini Ya tinggal 180 Dikurangi 120 180 Dikurangi 60 Hasilnya adalah 120 120 derajat Kalau B nya sudah diketahui Sudutnya 120 derajat Kita bisa mencari sudut DCE Nah panjangnya berapa Besarnya berapa Besarnya sama Dengan sudut yang di B tadi Besarnya adalah 120 derajat Jadi Kemudian disini Clue selanjutnya Berapa derajat K Besar sudut DCE Ditambah besar sudut DAF DCE Sudah diketahui Sudah ditemukan Bahwasannya DCE nya adalah 120 DAF nya sudah jelas DAF adalah membentuk Siku-siku Besarnya adalah 90 derajat Kita tinggal memasukkan DCE ditambah DAF DCE nya 120 DAF nya 90 120 ditambah 90 Hasilnya adalah 210 Cukup mudah Karena klub matematika Membuat belajar matematika Menjadi lebih mudah Dan menyenangkan Ya kita memasuki soal selanjutnya Perhatikan jaring-jaring kubus Di bawah ini Berapakah jumlah terbesar Dari pasangan bilangan Yang terletak pada Sisi kubus Yang saling berhadapan Ya Disini ada Deketahui Yang ditanya adalah Jumlah terbesar Ya jumlah terbesar Dari pasangan bilangan Pada sisi yang saling Berhadapan Jadi yang berhadapan Dijumlahkan Nanti yang terbesarnya mana Ini yang pertama Yang terbesar Yang berhadapan adalah Kita beri tanda merah 8 dan 14 Berarti kita jumlahkan saja 8 ditambah 14 Hasilnya adalah 22 Kemudian Sisi yang berhadapan selanjutnya Kita beri tanda biru Ini 7 dan 13 7 dan 13 Berarti 7 ditambah 13 Sama dengan 20 Ya Kemudian sisi selanjutnya Yang berhadapan Adalah 12 dan 10 Ya 12 dan 10 12 dan 10 Kita jumlahkan saja 12 tambah 10 Menjadi 22 Ya Jadi disini ada 3 pasang Yang pertama jumlahnya 22 Yang kedua 20 Dan yang ketiga adalah 22 Dari sini sisi Berhadapan jumlah terbesarnya Adalah 22 Gitu ya Cukup mudah sekali Karena klub matematika Tempat belajar matematika Yang mudah dan menyenangkan Ya selanjutnya Soalnya adalah Disediakan angka 1 sampai 9 Masukkan angka tersebut Kedalam kotak Yang telah disediakan Sehingga jumlah setiap barisnya Secara vertikal Horizontal maupun diagonal Sebenarnya adalah 15 Ya Kita perhatikan disini ada 9 buah kotak Tanda merah Secara Ini kita tambah Nanti hasilnya adalah 9 Bilangannya Ya 15 15 Dijumlakan Semuanya 15 Secara vertikal Horizontal maupun Diagonal Hasilnya adalah 15 Bagaimana cara mengerjakannya Ada yang bisa Langsung saja ya Langsung saja kita Beritahu Hasilnya Hasilnya Kotak yang pertama Nanti hasilnya adalah 2 Kemudian 7 Dan 6 Yang kedua 9 5 1 Yang ketiga 4 3 8 Disini sebenarnya Kunci pertamanya Adalah bilangan yang Di tengah Kotak yang berada Di tengah ini Menjadi kunci Yang paling mudah Itu Kita isi dengan Angka yang tengah Karena 1 sampai 9 Angka tengah-tengahnya Adalah angka 5 Berarti kita letakkan Angka 5 Di kotak yang paling Tengah Bagaimana Triknya yang mudah Kalau bisa ketemu soal Jawaban seperti ini Kita lihat Kita buat Angka 1 2 3 Secara diagonal Seperti ini Ya Kita beri warna Biru ini Ada tulisan Biru ini 1 2 3 Seperti ini Kemudian 4 5 6 Juga diagonal Seperti ini Kemudian 7 8 9 Juga sama Kita ketik Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Selanjutnya Satunya Angka 1 Pindah Ke Samping Kanan Angka 5 Angka 1 Pindah Ke Sisi Kanan Dari Angka 5 Kemudian Angka 7 Pindah Ke Atas Kotak Atasnya 5 Jadi Di sebelah Atas Dari kotak 5 Angka 9 Terletak Di sebelah Kiri Dari Angka 5 Angka 9 Terletak Di sebelah Kiri Angka 5 Dan yang terakhir Angka 3 Terletak Di Sebelah Bawah Angka 5 Sehingga Hasil akhirnya Nanti 2 7 6 9 5 1 4 3 8 Coba Kita Buktikan 2 Tambah 7 9 Tambah 6 15 Cocok Baris yang Kedua 9 Tambah 5 14 Tambah 1 15 Sama Selainnya Baris yang Ketiga 4 Tambah 3 7 Tambah 8 15 Persis Sama Kemudian Jumlah Kebawah 2 Tambah 9 11 Tambah 4 15 Betul 7 Tambah 5 12 Tambah 3 15 6 Tambah 1 Hasilnya 7 Tambah 8 15 Kita Coba Di jumlah Secara Diagonal 2 Ditambah 5 7 7 Tambah 8 15 Juga Diagonal Yang Lain 4 Tambah 5 9 9 Tambah 6 Juga 15 Jadi Betul Hasilnya Adalah 2 7 6 9 5 1 4 3 8 Ya Klub Matematika Tempat Belajar Matematika Yang mudah Dan Menyenangkan Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Terima Kasih